Ya, disini sudah menyajikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya, minimnya tepoto sosok, gitu ya. Selalu ada masalah itu dengan seniman, jadi semai kesolusen. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi, gitu kan kan ya. Oke kawan-kawan, soal nomor satu, ini biar kita baca bareng-bareng aja. Soalnya kayak gini nih. Motu, sifat, dan keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawahan dan kejujuran merupakan definisi integritas menurut bla bla bla. Jadi untuk ini, ternyata kawan-kawan, ini merupakan definisi integritas menurut KBBI. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Maki itu sudah jelas, bukan gitu ya. Karena maksudnya tidak bisa berdefinisi, gitu ya. Jadi ini apa, yang ini ya, yang jelas, yang salah ini. Jadi ini, definisi di atas merupakan definisi integritas berdasarkan HBBI. Dan perlu kawan-kawan ketahui, integritas itu sebagai wawasan ketamahan aja dan ditulis Maki ya, bahwa dia itu adalah, kalau secara definisi secara umum, gitu ya, integritas itu adalah adanya kesesuaian, adanya, adanya, kesesuaian, kesesuaian, antara apa? Hati, nah dia harus sesuai dengan apa? Dengan ucapan. Lalu ditunjukkan dengan tindakan. Ya, gitu. Seorang dikatakan berintegritas apabila apa yang di ucapkan sesuai dengan hatinya dan juga harus sesuai dengan tindakannya, gitu kan Pak? Seorang mengatakan harus sedekah nih. Nah, sedekah, jangan hanya nyuruh saja. Tapi dirinya sendiri pun harus sedekah. Seseorang mengatakan harus buang sampah pada tempatnya. Ternyata dia sendiri tidak membuang sampah pada tempatnya. Berarti ini tidak berintegritas karena hatinya harus tergelak. Kemudian ucapannya juga, tindakannya juga dibuktikan yang tindakan, gitu maksudnya ya. Jadi kita menghimbau teman-teman atau kawan-kawan kita untuk membuang sampah tidak boleh sembarangan, gitu pada tempatnya. Karena, berarti selain ucapan, kita juga harus dicontohi, itu teladan, karena yang berat itu adalah keteladanan saat ini, gitu kan. Jadi, kalau integritas itu berkaitan dengan tiga hal ini, itu diantaranya. Dan orang yang memiliki integritas itu tidak tergoyah, gitu. Dia pasti memegang tubuh prinsip-prinsipnya. Karena dia akan menolak sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang jadi prinsipnya, gitu kan. Itu seorang yang dikatakan integritas. Memiliki integritas, gitu kan, ya. Begitu, kawan-kawan. Andesnya, tindak-tindak. Jadi, seperti tadi, mantap. Kalau mantap, next. Soal number two. Nah, number two. Soalnya kayak gini, nih. Secara konsep, integritas dapat dibagi menjadi tiga dimensi utama. Utama, bukan untama, gitu ya. Soalnya, salahnya, Nantik. Siapa yang Nantik? Mangakir. Berarti salah. Mangakir, gitu kan, ya. Secara konsep, integritas dapat dibagi menjadi tiga dimensi. Tiga dimensi utama yaitu, blablabla. A. Kejujuran, konsistensi, dan tanggung jawab. Oke. B. Konsistensi, tanggung jawab, dan disipin. Oke. C. Kejujuran, disipin, dan konsistensi. Oke. D. Kejujuran, konsistensi, dan keberanian. Oke. Gitu ya. E. Keberanian, konsistensi, dan disipin. Pertama, yaudah, kita hadapi dulu berkarya sekimang didi. Semuai, pus, solus, yaitu apa? Iya, betul. Dia ada disipinasi, gitu, kawan-kawan, ya. Oke, kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa, secara konsep, integritas itu bila di tiga. Integritas itu, integritas, dibagi menjadi tiga dimensi utama. Ada dimensi kejujuran, nanti ya, kejujuran. Nah, kejujuran, jujur. Kemudian ada dimensi konsistensi. Nah, konsistensi. Jadi, integritas itu harap kaitannya dengan kejujuran, konsistensi, dan satu lagi, keberanian. Nah, dia berani. Maksudnya gimana? Yang dimaksud dengan dimensi kejujuran, itu adalah dimensi integritas, di mana seseorang itu menunjukkan nilai dasar berupa sikap jujur. Dia harus jujur. Kata dasar kejujuran kan jujur. Dia harus jujur. Nah, jadi jujur. Lagi, gitu ya. Dia harus jujur yang bisa ditunjukkan dengan adanya, Nah, ini melalui dia aspek misalkan empati, gitu ya. Kemudian, dia tidak asal menuduh orang, gitu ya. Tidak asal menuduh orang. Nah, gila. Tidak mudah menuduh orang. Menyalahkan, menuduh atau boleh. Menyalahkan atau menuduh sama, ya. Tidak boleh, tidak mudah menuduh orang lain. Menuduh orang lain bersalah, gitu. Kemudian, juga dia rendah hati. Nah, itu yang ada di dimensi kejujuran, integritas dimensi kejujuran. Rendah hati. Kayak banget ya, gitu ya. Ngarep.com, ya. Itu dimensi kejujuran. Berikutnya, ada yang namaksud dengan dimensi konsistensi. Kalau dimensi konsistensi, itu adalah dimensi integritas. Ya, kita harus konsisten dalam perbuatan, gitu ya. Ini kata dasarnya konsisten, kan. Berarti konsisten, konsisten dalam perbuatan. Dalam perbuatan. Contoh, misalkan. Sekarang kita mengatakan A, besok tidak boleh jadi B, gitu. Nah, itu berarti dia tidak konsisten. Jadi, besok-besok harus A lagi. Jadi, kita mengatakan bahwa kita harus, sebesarkan datang tepat waktu, kemudian besok karinya kita tidak tepat waktu. Berarti itu tidak konsisten dalam perbuatan. Berubah-ubah. Itu dimensi konsistensi. Dan terakhir, itu adalah dimensi keberanian. Ya, kata dasarnya kan berani. Nah, dia harus berani. Berarti, dia berani apa? Berani, bukan berani berperang, ya. Tapi di sini, berani sini adalah berani mengatakan sesuatu yang benar itu benar, dan mengatakan sesuatu yang salah itu salah. Jadi, secara terbuka dan penuh percaya diri. Itu harus berani. Tentunya berani juga di sini harus berdasarkan perhitungan, ya. Jangan terlalu berani. Karena satu yang terlalu itu kan tidak baik, yang berbahaya. Begitu kan. Jadi, kalau begitu, jawaban yang ke-4 untuk kasus nomor 2 ini dari mana? Kejujuran, konsistensi, dan keberanian. Kejujuran, konsistensi, dan keberanian. Kalau berarti, yang kejujuran ada, konsistensi ada, dan keberanian ada. Kalau berarti, kalau begitu, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 itu adalah yang? Begitu, kok. Anasin? Minat, minat. Ini dari sini, mantap. Kalau mantap, soal nomor 3, ya. Soal nomor 3. Soalnya kayaknya, untuk membentuk sistem integritas nasional yang diterapkan dalam cara kerja, sebuah organisasi dapat melalui cara sebagai berikut. Kecuali. Nah, awas. Yang kecuali berarti yang bukan. Atau yang salah. Jadi, kita sekarang akan mencari kesalahan, gitu ya. Tapi, boleh nggak? Boleh ya. Kalau mencari kesalahan, soal. Boleh. Yang nggak boleh itu adalah mencari kesalahan orang lain. Apalagi kesalahan, Bang. Aki, gitu ya. I'm sorry, just kidding. Yang A, nih. Menghindari penyalanggunaan wawanan atasan dan transparansi anggaran. B. Transparansi anggaran dan menghindari konflik kepentingan. C. Menghindari konflik kepentingan dan menghindari penyalanggunaan wawanan atasan. D. Menghindari konflik kepentingan. E. Transparansi anggaran dan kebijakan. Pertama, yaudah, kita handapin dulu market yang sejumat. Jadi, semayal persolusi. Biar apa? Iya, betul. Biar inspirasi, gitu, kawan-kawan, ya. Lagi, ya. Oke, kawan-kawan. Untuk sistem integrasi nasional, nih. Dalam sebuah... Jadi, yang diterapkan dalam cara kerja sebuah organisasi, katanya, ya. Dia dalam sebuah organisasi bisa dicerapkan. Diterapkan dengan cara-cara satu. Misalkan, nih. Dia harus transparansi anggaran. Transparansi anggaran. Transparansi anggaran. Anggaran. Jadi, kita harus terbuka anggaran. Jangan digelapin. Nah, jadi, misalkan kita sedang melancarkan suatu program, Nah, itu harus direncanakan. RAPBS, menjaga rencana anggaran pendapatan belanja sekolah, LKS, kalau di sekolah, gitu, kan. Jadi, harus direncana. Apa? Di transparansi, gitu. Jadi, biar tidak ada dusta di antara kita, gitu. Nah, baru akan terbentuk, tuh. Sistem integritas nasional. Nah, harus transparan. Yang kedua, dia harus apa? Harus menghindarkan konflik kepentingan. Menghindarkan konflik kepentingan. Menghindarkan konflik kepentingan. Jadi, jangan gara-gara kita punya kepentingan. Nah, kepentingan misalkan, apalagi dalam uang, dalam keuangan, gitu, ya. Kita akan menjadikan atau akan terjadi konflik di antara kita, gitu, ya. Kita dengan teman, teman dengan kita, gitu, ya. Nah, itu harus dihindari kalau mau adanya integritas nasional, ya. Menghindarkan konflik kepentingan. Kemudian, yang ketiga, yang terakhir, itu adalah menghindari penyalahgunaan memenang atas hal. Menghindari penyalahgunaan. Nah, penyalahgunaan. Gunang atasan. Gunang atasan. Nah, gitu dia. Jadi, ada tiga, kawan-kawan. Bisa dilakukan melalui tiga cara berikut. Transparansi anggaraan, ada nggak, deh? Menghindari penyalahgunaan-gunang atasan dan transparansi anggaraan. Itu betul, ya. Transparansi anggaran, betul. Dan menghindari konflik kepentingan, betul. Menghindari konflik kepentingan, betul. Dan menghindari penyalahgunaan memenang atasan, betul. Menghindari konflik kepentingan, aja. Konflik kepentingan, ya. Mana ada nggak? Konflik kepentingan, menghindari penyalahgunaan-gunang atasan, menghindari konflik. Menghindarkan, oke. Ini dia, betul. Transparansi anggaran, betul. Dan kebijakan, nah ini yang, bohong, ya. Ada kebijakannya. Yang ditanyakan kan yang bukan, yang kecuali yang salah, gitu, ya. Kalau yang ini, ternyata ada semua di sini. Jadi sistem integrasi nasional itu akan terbentuk dengan cara penerapan-penerapan transvasi anggaran di suatu perusahaan atau lembaga atau kantor gitu ya. Kemudian menghindarkan komplik kepentingan, jadi karena kita inginkan proyek itu, suatu proyek gitu ya, peradaan untuk inginkan money-money gitu ya, kita harus komplik gitu ya, harus berperang dengan teman gitu ya, gak boleh seperti itu. Kemudian menyelahgunakan atau nyelahgunaan kewandang atasan, mentang-mentang berkuasa, kita menyelah, menggunakan kegunaan itu semena-mena, itu gak baik gitu ya, jadi kalau begitu jawabannya yang paling tepat, karena yang buka, kecuali berarti yang E, karena disini ada dan kebijakannya, begitu kan abisnya, hidup-hidup, jadi mantap.